yang terwari jadian-jadian dalam memperbaruinya dan memisahkannya ya, itu ya kwa yang kedua kata disini ya kwa Al-Quranul Garim diturunkan satu waktu keseluruhan pada Lailatul Qadar dari Al-Lawful Mahfud Qabaitul Izzah di langit yang paling rendah Asamaid dunia langit yang paling rendah karena dunia kan naat ya kan apa dunia situ dunia naat kan naat tak tak mutub ilah naat di langit yang yang dunia itu langit yang paling rendah kan gitu langit yang paling rendah dunia itu apa dunia itu isim tafdil apa dunia itu isim isim tafdil dunia itu ya kan Red buktikan buktikan bahwa adunnya itu isim tafdil kalau dia enggak mustak mana bisa sebagian naat ini mau mudaf ilah juga enggak mungkin maksudnya mudaf ilah asamaknya asamaknya makrifat mana ada mudaf ilah itu kepada makrifat ya kan yang enggak ada lu seperti itu terjadi di banyak tempat di Al-Quran di Al-Quran juga terjadi yang seperti itu tidak hanya di sini tuh banyak sekali di Al-Quran 107 kata dunia ya kan pertama di Al-Baqarah naat di Al-Baqarah naat itu fil khayati dunia fil khayati dunia al-khayati dunia ya kan Al-khayati dunia apa artinya fil khayati dunia kehidupan yang dunia kan gitu kehidupan yang yang dunia kan gitu fil khayati dunia pertama naat kedua naat lagi ula'i kaladhi naskarau khayatat dunia lho al-khayatat dunia itu naat lagi ya kan itu naat lagi itu tiga bukan naat lahum fit dunia empat bukan naat lagi fit dunia lagi lima fit dunia lagi enam fit dunia lagi ya gitu tujuh naat lagi itu Al-Baqarah itu gantul empat waminan nasi mayyukji buka kauluhu fil khayati dunia oh lagi zuiyyina lilladina kafarul khayatut dunia ya kan coba di rebut Al-Quran apa itu eropnya terserah terserah aja mau dimana aja boleh sama buka orang pilihannya banyak ya kan dan semuanya boleh terserah aja mau dimana ketemu apa terus eropnya jahat terus naat gitu nah iya bukan untuk wilayah ya bukan lah orang itu ada alip lamnya masuk asal khayat aja ada alip lamnya masuk untuk wilayah gak mungkin berarti adunia naat ya boleh boleh jadi naat adunia boleh jadi naat adunia boleh jadi naat adunia kenapa boleh apa saraknya sama-sama adatnya nauknya takyinnya eropnya terus kurang satu lagi no dia harus mustak masa ada naat tidak mustak dia mesti isim mustak dia mesti isim sifat kalau jahmet ya gak bisa lah mana mungkin masjar jadi naat mana mungkin isim alam jadi naat ya kan ya gak bisa lah isim alam jadi naat apa-apa pada kamu ketemu isim alam jadi naat ya gak ketemu lah yang namanya naat yang namanya naat isim mustak ya kan isim sifat isim mustak mesti entah itu isim fa'il isim maf'ul ya kan itu sifat mushabbah isim maf'ul isim taf'il ini adunia apa isim apa adunia isim taf'il buktinya apa buktinya apa ini isim taf'il karena nauknya sama katanya nauknya katanya sama tadi ya kan sama-sama makrifatnya sama-sama adatnya apa adatnya mufrod nauknya mu'anas mundakarnya apa adunia mundakarnya apa adunia katanya mu'anas mundakarnya apa nah gitu loh selesai adunia alawazini af'alu adunia adunia af'alu betul enggak ya kan iya kan lampu ilnya kan alif adunia iya kan adunia kan af'alu itu dari dunu dana dana ya denu dana ya denu dunuan ya kan dana ya denu dunuan danin paling danin apa paling danin adunia kan gitu ya kan kan gitu kayak samayasmu samayasmu semuan samin paling samin apa asma 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 paling melangit paling tinggi paling mulia kan gitu kan asma kan gitu asma jadi apa dunia itu asma dunia berarti langit yang paling adunia paling rendah paling dekat ya kan paling dekat gitu kalau al-hay itu dunia apa al-hay itu dunia ya kehidupan yang paling dekat apa itu kehidupan yang kamu salah alami ya kan gitu kenapa sekarang dinamakan dunia kenapa dinamakan dunia paling dekat karena yang sangat dialami kan begitu kamu alami gitu itu paling dekat yang sekarang kamu sedang alami kan gitu dinamakan al-hayatud dunia di al-hayatud dunia dinamakan al-hayatud dunia karena kehidupan yang paling dekat kalau yang kalau yang jauh apa namanya akhirah nanti kan gitu al-hayatud akhirah kan gitu akhirah nanti yang akhir nanti masih ada akhirah al-hayatud akhirah kan gitu juga dunia dinamakan dunia selain paling dekat juga apa karena paling dina juga paling kurang terhormat betulnya gitu paling rendah kehidupannya yang rendah juga jadi dunia isim tahdil dari dunu dekat atau dana ah dana ah itu apa artinya dana ah dana ah apanya dana ah jadi dana ya denu dunuan dan dana ya denu dana ah apa dana ah ihwa dana rendah hina gitu nah gitu itu dana ya denu dunuan atau dana atan kan gitu emang dua itu maknanya dunia ya ya dan keseduanya betul untuk penama Al-Khayatud dunia itu kalau Al-Khayatud dunia kalau ini As-Sama'ud dunia langit yang paling dekat yang beda dekat yang paling rendah ya yang paling rendah nah gitu ya itu jumlah wahidah nah kemudian turun dari sisi Allah secara terpisah sesuai Al-Waqa'i sesuai apa Al-Waqa'i sesuai peristiwa peristiwa dalam kurun 23 tahun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam nah kok begitu iya kenapa itu yang hikmah itu yang hikmah itu yang bijaksana itu yang itu yang hikamun ada hikmah hikmahnya ya kan gitu kan emang begitu yang hikmah dan ini hikmah enggak terjadi kalau jumlah tanwa tidak langsung kan gitu tapi diturunkannya apa berangsur angsur tidak sekali waktu ya apa tujuannya wah apa tas 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 itu apa tas itu fu'adin Nabi Sallam wa ta'quiyatu kolbi ya itu hikmahnya itu ya ya Reb kok pilih langsung turun bus itu kok pilih kenapa Reb kenapa kenapa Reb kok gak langsung kenapa biar hatinya kuat nah gitu loh ya ingat loh jangan salah loh biar hatinya kuat loh tenang gak kok bisa hatinya kuat biar dipelajari nah berarti pekan lalu kamu merujak terus jadi apa yang dikacipkan lalu sepekan diperujak terus maka menjadi kuat di dalam hati kan gitu gitu maksudnya sepekan sidik sidik itu ya gitu juga sama ya juga begitu jangan kok lupa kan udah sepekan Astagfirullah udah sepekan ini lupa kalau baru tadi kalau baru tadi ya gak lupa ya wajar lupa lah nah ini berarti gak sesuai hikmah itu kalau gitu gak sesuai hikmah ya yang itu dibikin berangsur-angsur itu adalah linu sabbitabihi fu'adaka warotal nahu tartilah ya kan kan gitu sepekan gimana dalam apa itu surat apa surat 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 al-furqon 32 2 waqalalladzina kafaru lawlanuzzila alaihil quranu jumlatan wahidah gitu kata Allah kabir kenapa aku gak dikirimkan gak diturunkan sekali turun saja kenapa kok berangsur-angsur apa kata Allah kadhalika kami turun kan berangsur-angsur itu linu sabbitabihi fu'adak supaya kami memperkuat hatimu dengannya tuh kan gitu dan juga supaya pak warotal nahu tartilah supaya kamu membacanya bisa tartil teratur benar gak tergesa-gesa kalau satu kali turun kan gitu kan kan beda karena kita biar-biar biar tartil biar pelan-pelan ya kan pelan pelan dengan teratur dan benar nah itu itu tujuannya kan begitu jika kita itu tidak langsung buahnya itu tujuannya biar-biar biar gampang dipahami dan dihafalkan biar itu bukan himlali gitu ya nah gitu itu maksudnya demikian ya gitu yang kedua apa ya at-tadarut fitar biatil umah nah gitu juga berproses bertahap dalam mendidik umat ini yang menumbuhkan ilmunya menumbuhkan amalnya makanya di Al-Quran sesama Al-Quran ada ada nasih mansuh seperti halnya dalam mengharamkan homer itu gak akan gak bisa tadarut kalau seandainya turun sekali waktu ya kan tapi ya Al-Quran ketika mengharamkan homer itu berapa tahap tiga tahap kenapa tiga tahap langsung haram gitu aja kan dia maha kuasa Allah Allah kan maha kuasa walaupun semua orang protes mana bisa dia hikmah kenapa yang hemah seperti itu kenapa yang hemah berproses gak sekali waktu langsung haram homer haram tinggalkan sekarang juga gitu ya karena homer adalah sesuatu yang mentradisi homer sesuatu yang digemari kan gitu dianggapnya situ banyak manfaat kan gitu begitu masalahnya nah itu juga ngajari kita kamu kata juga jangan langsung pukul rata aja langsung dihabisi semua kalau tidak watab pas ikab ya kan cukup begitu harus bersama-sama dalam pertumbuhan ilmu dan amal itu kamu gak sekali waktu orang ngaji mungkin aku gak ngaji gak gak kaya gurunya keras banget sekali waktu semua harus dihabis sekarang aku gak mau sama dia kan gitu juga begitu gak gak mau ini laku gurunya kan dirasabar terus persiapannya panjang harus bertahap lagi ya gak begitu tapi harus bertahap jadi juga seperti mencontohi kita ya kan mencontohi kita bertahap tiga wakt tiga proses karena emang demikian homer itu ya diminati gitu tiga proses pun kapan pertama kali prosesnya kapan pak segera mulai atau di undur-undur atau nunggu apa gitu nunggu apa nunggu apa kan tiga tahap kapan dah pertamanya nunggu apa apa kriterianya dimulai tahap pertama kriterianya adalah menunggu ada yang bertanya ya kan nunggu ada yang bertanya jadi setelah lagi belum ada yang tanya juga gak dimulai prosesnya nunggu ada yang tanya dimulai kapan ketika ada yang tanya iya selalu nakang baru dimulai itu pertama nunggu ada yang tanya dari kalangan kaum mu'minin nunggu ada yang tanya gak langsung dimulai prosesnya juga berproses dan pun nunggu ada yang tanya kan itu kan nunggu ada yang tanya nah ada yang tanya lalu dijawab apa penyiapan hati dulu ya penyiapan hati kulfihi ma'ismun kabirun wama nafi'u linas wa'ismuhuma abbaru min nafi'ihima ya gitu pun yang kedua gak langsung haram juga masih haramnya apa waktu-waktu tertentu sehari berapa kali haramnya minimal lima kali lima, enam atau tujuh apa lima kali itu waktu fardu kapan enam mau duha kapan tujuh mau gemulail gitu kan gitu minimal berapa lima kan itu minimal lima kan gitu ya yang ketiga baru katakan haram setelah semuanya siap itu kan ya itu juga itu namanya gitu juga kita nanti dalam apa mengembangkan umat dalam hal ilmu dan amal kamu nya sebagai da'i jangan jangan wah kesuain jangan begitu ya itu ber belit-belit itu kelamaan nanti baiknya masa pakai tiga tahap empat tahap terlalu lama jangan gitu memang harus begitu itu yang bijaksana begitu kan itu yang bijaksana demikian juga sisi yang lain begini juga pernah suatu waktu begini satu kampung kamu dakwah ya kan Nabi dakwah ke kampung ke satu wilayah namanya Bani Sakib Bani Sakib Nabi dakwah mereka itu mau menerima dakwah pakai syarat tidak keluar harta untuk sedekah dan zakat dan tidak keluar jiwa untuk jihad kalau kami tidak wajib sedekah mengorbankan harta untuk perjuangan kami tidak keluar tenaga untuk jihad kami mau beriman bagaimana yang pakai gitu didakwai baik-baik nawar mau iman kalau kami semua sini ini tidak ada kewajiban zakat tidak ada kewajiban jihad gitu itu Bani Sakib kalau kamu Ustadznya gimana oh gitu nanti yang lainnya pada Mary itu enak Bani Sakib kita udah berjuang panjang-panjang saya dimudahkan sana enak banget gitu kamu gimana nanti solusinya lagi mbak yang Mary iya 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 jadi kita itu Nabi contohkan jadi Nabi menerima persyaratan mereka tetapi kepada pihak-pihak yang lain yang sudah beriman Nabi menjelaskan dan mengatakan sayat sayat asad dakun wasayu jahidun idha dakhalal imanu fil qalbi istal zama syara i'al islam jadi intinya Nabi menyatakan begitu ya oke menanggalkan semua yang lainnya niscaya besok mereka akan sedekah zakat dan jihad itu begitu kepada Anu jadi iman jika sudah masuk ke hati akan melaksanakan semua syariat nikmatnya iman nikmatnya syariat banyak kata kata karena iman tidak iman karena iman tidak iman itu iman berarti kurang iman kalau orang itu tidak iman tidak iman dengan harta dan jiwa harta dan jiwa untuk sedekah dan jihad dan jihad sekarang apa yang paling bagus menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ya begitu yang ketiga apa ya wah hikmahnya musayaratul khawadisi wattawari'i gitu jadi al khawadis apa itu al khawadis berbagai peristiwa atawari berbagai kejadian kejadian yang muncul ya kan nah itu bisa musayarat ketika apa ketika Al-Quran diturunkan berangsur angsur bersama terjadinya beragam al khawadis wattawari'i bisa musayarat bisa apa bisa jalan bersama kayak gitu kan karena memang kejadian pun tak jadud ya kan ada 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 dan tafarruq berpisah pisah di mana mana nah ketika itu Al-Quran berangsur-angsur maka bisa pas ya kan pas sesuai peristiwa peristiwa kejadian 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 sehingga lebih gampang diamalkan dan dipahami dan diakini ya kan itu 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 yang kedua yang ketiga yang ketiga saya nanti ya itu dulu subhanakallahumma robban wabijamdika asyadu'ala ilaha ila'anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh